Intro Salam Perkenalkan nama saya Jimmy Sucipto Saya dari BPK Makassar Mel Gibson Memperangkan dalam film Braveheart Dimana dia berjuang Diceritakan untuk Kemerdekaan suatu bangsa Di bagian terakhir dia mengorbankan dirinya Dan dia menunjukkan bahwa Kebebasan adalah sesuatu Hal yang sangat-sangat Dinantikan bagi setiap orang Mungkin dalam hal ini Kita sebagai seseorang yang Pelajar atau Seorang ibu rumah tangga Ataupun seseorang yang bekerja Di dalam dunia kita masing-masing Kita masing-masing mempunyai Kerinduan untuk mempunyai waktu yang bebas Entah apa itu Tapi satu hal adalah Kebebasan bagi setiap pribadi Itu sangat penting Hari ini saya mau berbagi bagaimana Freedom bagi kita Sebagai anak-anak rohani Seperti kita ketahui bahwa Kita semua Telah dimenangkan Dan kita telah Dimerdekakan oleh Tuhan Bagi kita Sebagai orang-orang Yang percaya kepada Kristus bahwa Kemerdekaan sudah Dinyatakan bagi kita semua Dimana Tuhan telah Berkorban bagi kita Di kayu salib Ada tiga hal Yang saya mau bagikan pada kita semua Anda dan saya Bagaimana Kita mempergunakan Kebebasan kita Di dalam beragama Kebebasan kita Di dalam kehidupan rohani kita Kita mau Menjadi yang terbaik Yang pertama Dikatakan di pada 1 Petrus 2.16 Hiduplah sebagai orang merdeka Dan bukan seperti mereka Yang menyalahgunakan Kemerdekaan itu Untuk menyelebungi Kejahatan-kejahatan mereka Tetapi hiduplah sebagai Hamba Allah Poin pertama Bagaimana kita hidup Merdeka Sebagai orang-orang Yang percaya Akan Kristus Yang telah dimerdekakan Bagaimana kita Mau memperjuangkan Kebebasan Kemerdekaan Hidup secara rohani Yaitu pertama Kita tidak melakukan Sesuatu yang Menutupi Kejahatan-kejahatan kita Mungkin kita Bersikap bahwa Kita-kita Anak-anak rohani Kita adalah orang-orang Yang dimerdekakan Tuhan Kita berhak Untuk melakukan Segala kejahatan Kalau kita sudah Dimerdekakan Sama Tuhan Kita berpikir bahwa Apapun saya kerjakan Nanti ada pengakuan dosa Bahwa Tuhan Telah menyelamatkan Tiga No Tapi dikatakan bahwa Hiduplah sebagai Hamba Allah Artinya apa? Kita mau mentaati Bahwa kita ini hidup Di dalam Perintah-perintah Tuhan Hal yang kedua Bagaimana kita Hidup Sebagai orang-orang Yang merdeka Dikatakan di Kalitea 5 13b Tetapi Janganlah kamu Mempergunakan Kemerdekaan itu Sebagai kesempatan Untuk kehidupan Dalam dosa Melainkan Layanilah seorang Akan yang lain Oleh kasih Suatu ketika Di masa yang lalu Saya teringat Ketika Di rumah kami Kami kekurangan orang Pembantu rumah tangga Kami gak ada Dan babysitter kami Juga gak ada Dan kami harus Melakukan segala sesuatu Dan ketika Saya pulang kerja Kondisi saya sudah Capek Saya sudah Apa Bekerja seharian Dan pulang Saya harus Melayani lagi Di dalam Persekutuan Ketika saya Tiba ke rumah Saya Dalam keadaan Terlelah Tapi karena Kasih saya Karena saya Mau hidup Sebagai orang-orang Merdeka Saya mau Mengaplikasi Kemerdekaan saya Dengan melayani Keluarga Saya pulang Saya masih Mengurus keluarga Saya masih Mencuci Dan juga Mengurus anak-anak Inilah hal Yang perlu Patut kita Lakukan Bahwa Kebebasan kita Kemerdekaan kita Adalah melayani Dengan kasih Hal yang ketiga Hal yang terhadir Terakhir Bagaimana kita hidup Sebagai Seorang merdeka Secara rohani Dikatakan di Galansia 5 Ayat 1 Supaya kita Sungguh-sungguh Merdeka Kristus telah Memerdekakan kita Karena itu Berdirilah teguh Jangan mau lagi Diperkenakan Kuk perhambaan Di sini Saya mau katakan Bahwa satu hal Kadang Kita sebagai Anak-anak rohani Sering kita Kita mengalami Penghakiman Kita diintimidasi Bahwa kita ini Sebenarnya bukan Anak-anak Tuhan Kita adalah Hamba-hamba Perbudakan Dari dosa Saya mau katakan Satu hal Hiduplah setara Merdeka Bahwa Anda Dan saya Telah dimerdekakan Dan tiada satupun Yang bisa mengintimidasi Bahwa kita Tidak layak Kita memang Tidak bisa menerima Karunia Tuhan Kita Ya sudah Kita hidup dalam dosa No, no, no Satu hal Bahwa Kuk perhambaan Telah ditebus Oleh Tuhan Kita ini Anak-anak merdeka Anak-anak yang Sepatuknya Menemperoleh Kasih karunia Boleh hidup berbahagia Dengan Perintah-perintah Tuhan yang kita Bisa jalankan Saya mau tutup Satu hal Dengan satu Kesimpulan Seseorang yang Merdeka Yalah Adalah Seseorang yang Mengerjakan Segala sesuatu Atau Seseorang yang Tidak mendahulukan Kepentingan-kepentingan Pribadinya Atau urusan-urusan Pribadinya Tetapi Melainkan Kepentingan-kepentingan Tuhan Diatas kepentingan Dirinya Artinya apa Kemerdekaan kita Adalah Mentaati Firman Tuhan Hiduplah merdeka Seperti Kata Seorang Rasul Paulus Terima kasih Salam Merdeka Terima kasih Terima kasih